Shalom, puji Tuhan saudaraku kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Mari siapkan kehidupan saudara untuk bersama menikmati persekutuan di dalam Tuhan lewat doa dan perenungan firman. Saudaraku sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada mu ya Tuhan yang telah berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, kami rindu untuk mendengar firman Tuhan sebagai pedoman yang akan selalu menuntun arah langkah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini dengan tema renungan Upah Kesetiaan Iman. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kesetiaan hidup beriman akan teruji ketika melewati berbagai cobaan dan gumul hidup. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang mampu membuktikan kesetiaan imannya meskipun harus melewati penderitaan hidup yang tidak mudah. Misalnya Yusuf, dia dibenci, dijual, dipenjara, tapi kesetiaan imannya menghentar dia menjadi penguasa. Atau juga Ayub, seorang yang tetap beriman meski kehilangan segala-galanya. Namun pada akhirnya Tuhan mengganti dua kali lipat semua yang hilang sebagai upah kesetiaan imannya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang telah menunjukkan kesetiaan hidup beriman mereka. Jadi kita lihat, bagi mereka yang setia beriman kepada Tuhan, tersedia upah atau imbalan. Ada penghargaan yang Tuhan beri sesuai dengan perbuatan dan tindakan iman mereka. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini pun jelas menunjukkan ada janji Tuhan yang indah bagi umatnya yang setia, yang hidup dalam pertobatan dan menjauhi dosa. Disebutkan di ayat yang ketujuh ini, bahwa rasa malu yang teramat sangat dan penderitaan yang mereka alami pada masa lampau akan diganti dengan warisan dua kali lipat. Jadi mereka akan menerima lebih banyak dari yang pernah dimiliki sebelumnya. Dan bukan hanya materi, tapi juga ada sukacita abadi. Ada kesukaan, kebahagiaan, dan tentu damai sejahtera. Jadi ada kehormatan ganti rasa malu, ada penghiburan dan kegembiraan, ganti semua celah dan kesukaran yang pernah dialami. Tuhanlah yang akan mengubahkan keadaan mereka. Dikatakan di ayat 8, Karena dia adalah Tuhan yang mencintai hukum. Dia selalu bertindak dalam keadilan. Dia memberi upah yang tepat, tidak keliru atau salah. Dan karena kasihnya, dia mengikat perjanjian kekal dengan umatnya, mengaruniakan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, bahwa kita memiliki Allah yang setia, yang sungguh mengasihi kita. Dialah Tuhan yang selalu memelihara hidup kita, dan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Tapi kita juga harus ingat, sebagaimana firmannya tadi, bahwa dia adalah Tuhan yang mencintai hukum. Dia adil, tidak kompromi dengan dosa. Dan itu berarti, setiap orang menerima upah sesuai perbuatannya. Yang pasti kita semua, ingin menikmati segala yang baik dari Tuhan. Kita ingin bahagia, kita ingin menikmati limpahan berkat, dan terutama, kita ingin menikmati upah besar di sorga, yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Karena itu, Saudaraku, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, tetap wujudkanlah kesetiaan hidup berimanmu, dengan tetap berjalan di jalan yang benar. Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, melalui doa, baca Alkitab, beribadah, dan taat melakukan firmannya dalam kata dan tindakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman di hari ini. Firmanmu mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam kesetiaan sebagai orang-orang yang telah hidup dalam keselamatan dan menikmati janji-janji Tuhan yang indah. Biarlah kami akan selalu memperhatikan bagaimana kehidupan yang kami jalani. Tuhan kiranya membentengi kami supaya kami tidak menyimpang dari jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Meskipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup, kami akan tetap menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini akan semakin meneguhkan iman kami semua. Dan kami berdoa diberkati setiap orang yang boleh bersama dalam perenungan firman di hari ini. Kiranya Tuhan akan menilih kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ketika Tuhan dapati kami ada dalam tantangan pergumulan menghadapi persoalan hidup, Tuhan kiranya memberi kami kekuatan. Tuhan menolong kami supaya kami akan tetap fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan meskipun banyak sekali penderitaan yang harus kami hadapi, kami akan tetap teguh beriman kepada Tuhan. Ketika Engkau dapati di antara kami ada yang menikmati berkat Tuhan. Ada yang berhari ulang tahun atau menikmati keberhasilan dalam pendidikan atau dalam pekerjaan, Tuhan sempurnakanlah segala bentuk ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau selalu berkenan memberkati pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tapi juga pelayanan di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Biarlah semua program pelayanan gereja Tuhan benar-benar mendatangkan kebaikan, damai sejahtera berkat Tuhan dalam kehidupan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan diberkati tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Sehingga semua program pelayanan yang ditayangkan melalui YouTube multimedia Gemim Bukit Moria Rike boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di sorga seluruh aktivitas kami, tugas kerja kami, pelayanan dan pengabdian kami. Kami serahkan ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, jurus selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa. Amin. Sudaraku demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan sudara-sudara mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktifitas. Tetaplah hidup dalam kesetiaan, bertekun dalam doa, Giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Terima kasih telah menonton Di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan Salam sehat Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton